Halo semua, kembali lagi di channel saya Pertu Melana Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas manakah yang lebih baik kita menggunakan laptop atau kita menggunakan PC desktop yang saya gunakan di atas meja seperti biasanya yang menggunakan monitor dan CPU alasan saya membeli laptop di sini adalah ketika saya bekerja di luar negeri, ketika saya ingin membuat video atau membuat vlog saya tidak bisa mengeditnya ketika saya ekspor file videonya ke HP, HPnya tidak kuat karena itu saya membeli sebuah laptop yaitu laptop katana 15B15VFK sebelum itu kita lihat dulu apa yang isi di dalam box dari laptop katana ini selamat menikmati selamat menikmati oke itu dia tadi isi di dalam box laptop katana sebelumnya saya ingin membuat konten untuk mereview laptop ini mengetesnya dengan benchmark dan menggunakannya untuk bermain game mengetes fpsnya tapi sepertinya sudah banyak konten-konten lain melakukan pengetesan benchmark dan bermain game dengan laptop ini jadi saya mengganti topiknya manakah lebih baik membeli laptop atau membeli PC sesuai dengan kebutuhan kalian dan saya akan berbagi kenapa saya memilih untuk menggunakan laptop sekarang dan menjual PC saya pertama itu karena saya bekerja di luar teman-teman yang saya bilang tadi ketika saya ingin mengedit video atau bermain game saya tidak bisa membawa PC saya ke luar negeri memakan tempat yang sangat banyak untuk membawa PC ke luar negeri oke yang kedua alasannya yaitu lebih efisien tempat jadi ketika kalian menggunakan PC kalian juga harus mempunyai monitor dan tempat untuk CPU nya dan akhirnya saya juga bisa menghilangkan TV tabung yang saya gunakan untuk monitor sebelumnya sekarang saya mempunyai tempat yang lumayan banyak atau space yang lumayan banyak di atas meja saya jadi tadi dia sekian kelebihan kenapa saya memilih laptop dan sekarang kita bahas kekurangannya menurut saya kekurangan menggunakan laptop yaitu ketika kita ingin mengupgrade video grafiknya karena di laptop yang tidak bisa diganti yaitu video grafiknya jadi ketika kalian membeli laptop saran saya belilah laptop dengan video grafik yang terbaru karena bisa bertahan sampai 5-10 tahun ke depan jadi kalian tidak perlu mengupgradenya kalau CPU menurut saya sama seperti komputer ya komputer juga kalau kita mengupgrade CPU beberapa dari CPU nya harus mengganti motherboard dari memori bisa diupgrade RAM dan SSD bisa diupgrade seperti PC sama jadi equal jadi sama saja nah kata orang jika kalian membeli laptop ke satu partnya rusak kalian harus mengganti semuanya itu tidak benar teman-teman saya mempunyai laptop sebelumnya laptop Asher 5 jutaan saya lupa namanya itu dia partnya rusak satu per satu tapi saya ganti satu per satu seperti wifi nya rusak saya ganti tapi di laptop itu laptopnya tidak mempunyai PGA PGA nya hanya integrated dengan CPU jadi saya tidak tahu mari kita lihat apakah laptop ini akan awet atau bagaimana kita akan gunakan dan nanti kalau ada masalah kita akan buat kontennya oh iya dari segi harga kalau dibandingkan dengan PC sepertinya kalau kita merakit PC dan menggunakan laptop perbandingannya kurang lebih hampir sama ya guys nanti saya coba hitung dan saya terserahkan di komen berapa jumlah jika kita merakit PC dengan spesifikasi yang sama dengan laptop yang saya beli nih oke guys setelah saya research di marketplace ternyata harganya lebih murah di PC ya guys ini dengan spesifikasi yang kurang lebih sama menggunakan Core i7 generasi ke 13 walaupun seri nya sedikit berbeda karena ini PC dan di laptop itu mobile menggunakan RTX 4060 RAM 16GB dengan harga Rp 15.800.000 guys jadi disini dia menggunakan SSD 256 dan PSU 80 bronze yang standar guys mungkin itu yang menyebabkan harganya sedikit lebih murah dengan dan di toko yang sama dengan spesifikasi kurang lebih sama tetapi disini dia menggunakan PGA yang versi TI guys yang lebih kencang daripada yang sebelumnya dan yang lainnya kurang lebih sama spesifikasi dengan harga Rp 17 juta beda Rp 2 juta dan ini di toko yang berbeda ini harganya lumayan lebih di atas yang tadi kurang lebih dengan prosesor yang sama menggunakan RTX 4060 yang TI dengan RAM 64GB mungkin itu yang menyiapkan harganya lebih mahal dan juga disini dia menggunakan SSD dari Samsung 980 yaitu terkencang di SSD nya 1TB dan hard disk 4TB juga dia menggunakan PSU yang versi gold standarisasi gold mungkin itu yang menyebabkan harganya di atas daripada yang tadi guys jadi itu dia kesimpulannya jika kalian ingin harganya lebih murah dan mengorbankan portabilitas tidak bisa dibawa kemana-mana mending kalian merakit PC guys karena speed yang kalian dapatkan spesifikasi yang kalian dapatkan bisa lebih di atas dari laptop tetapi tidak bisa kalian gunakan di luar nah itu dia tadi setelah pembahasan saya kanan kiri tentang PC dan komputer sekarang saya ke kesimpulan kalau kalian bekerja di luar kalian merekam video atau memportrait foto foto session dan kalian membawa file nya ke rumah mengeditnya di rumah dengan PC mempunyai PC tidak masalah untuk kalian karena kalian bisa membawanya ke rumah tetapi jika rumah kalian jauh kalian perlu mengeditnya di tempat atau kalian tidak bisa pulang ke rumah membawa file nya disitu kalian memerlukan sebuah laptop dan saran saya jika kalian membeli laptop belilah laptop yang rata kanan sekalian jangan setengah-setengah karena akan susah untuk jika kalian ingin mengupgradenya tidak seperti PC ya walaupun PC juga memerlukan penggantian motherboard ketika mengupgradenya ke prosesor yang baru tetapi bagitlah teman-teman kenapa gak sekalian saja yang rata kanan tetapi salam saya juga jangan terlalu terburu-buru membeli laptop karena harga laptop sangat cepat turun seperti ini laptop ini saya beli setiap bulan harganya turun berjuta-juta teman-teman bikin saya emosi kenapa saya tidak membelinya sekarang saja ya tapi laptop ini akan saya gunakan dengan mendangka waktu yang lama jadi tak menjadi masalah oke teman-teman itu dia pembahasan tadi sekian dari video dari saya semoga video ini bermanfaat untuk membantu keputusan kalian membeli laptop atau merakyat PC di tahun 2023 ini terima kasih telah menonton jangan lupa like dan subscribe terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton